Terima kasih telah menonton Membuat konten TikTok yang nampaknya memang sedang digandrungi oleh banyak orang termasuk remaja Anak ini membuat video TikTok dengan konten seperti itu yang kemudian mendapatkan sejumlah masalah Dan masalah itu membuat dia harus kehilangan hak atas pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Para penonton channel Youtube Retno Listi Arti Kita kali ini akan membahas sebuah video yang sedang viral Yaitu tentang seorang anak, seorang peserta didik di salah satu sekolah di Provinsi Bengkulu Membuat konten TikTok yang isinya diduga penghina Palestina Lalu konten video ini sangat viral Setelah itu si anak mendapatkan masalah Dipanggil oleh sekolah, dimediasi Tapi kemudian keputusannya adalah dia dikeluarkan dari sekolah Karena membuat konten video TikTok yang dianggap menghina Palestina Nah seperti apa kasusnya kita akan ikuti dalam video ini Tapi sebelumnya like, share, komen, dan subscribe dulu Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Bagi yang belum segera bunyikan loncengnya Terkait dengan video ini Maka ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Anak-anak di masa pandemi itu sangat akrab dengan media sosial Salah satunya adalah membuat konten TikTok Yang nampaknya memang sedang digandrungi oleh banyak orang termasuk remaja Anak ini membuat video TikTok dengan konten seperti itu Yang kemudian mendapatkan sejumlah masalah Dan masalah itu membuat dia harus kehilangan hak atas pendidikan Pihak sekolah setelah video ini viral Kemudian memanggil orang tua, memanggil anak ini Dan melakukan sebuah rapat mediasi Yang tidak hanya dihadir oleh pihak sekolah Tapi oleh pihak-pihak lain Ya seperti dari TNI maupun Polri Serta pemuka agama Keputusannya kemudian mengeluarkan anak ini Padahal anak ini adalah seorang peserta didik pada sebuah sekolah Mestinya dia dihukum misalnya, dia diberi sanksi misalnya Itu kewenangan sekolah Tapi mutra kewenangan sekolah Bukan kemudian melibatkan pihak-pihak lain Nah apa yang diputuskan oleh pihak-pihak lain Atas nama sekolah ini Kemudian mengeluarkan anak ini Meskipun anak ini pada posisi yang sebenarnya dia berada di kelas akhir Dan ketika dia dikeluarkan dari sekolah ini Maka sulit baginya mendapatkan sekolah lain Karena kasusnya viral Dianggap ini sebuah haib Sehingga kemungkinan besar dia tidak diterima di sekolah lain Berarti dia putus sekolah dan kehilangan hak atas pendidikan Berkaitan dengan ini tentu saja Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Harus bertanggung jawab Untuk memenuhi hak atas pendidikan Karena hak atas pendidikan seorang anak Dijamin melalui konstitusi Anak ini memang simpang siur juga usianya Antara 17 dan 19 tahun Kalau KPAI sendiri Misalnya sebuah lembaga negara Yang hanya mengurusi anak 0 sampai 18 tahun Jadi kalau 19 tahun Memang tidak bisa ditangani oleh KPAI Namun Sebagai seorang komisioner KPAI Saya memandang Bahwa hukuman atau sanksi ini Tidak tepat Bahwa sanksi ini tidak mendidik Karena seharusnya Anak yang sudah meminta maaf Menyesali perbuatannya Mestinya dibina Diberikan konseling Diberi kesempatan memperbaiki diri Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama Seharusnya dia tidak sampai Kehilangan hak atas pendidikan Karena Kalaupun dia berbuat salah Kesalahan itu tidak berdiri sendiri Kesalahan si anak Bisa jadi Dia juga korban Dari simpang siurnya berita Simpang siurnya media sosial Terkait Kasus Palestina dan Israel Dan anak ini Kemudian menjadi korban Membuat sebuah konten Yang dia sendiri mungkin tingkat analisisnya Masih rendah diantara kesimpang siuran Yang dia baca Baik di media sosial Maupun di dalam berita media online Yang paling banyak kan di media online Nah ini yang kemudian Berdampak pada Dirinya membuat konten Dan terpaksa dikeluarkan Dari sekolah Mungkin ini kasus Yang jarang terjadi Dan tentu Menarik perhatian semua pihak Terima kasih Jangan lupa untuk Like Share Comment And subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Segera Dishare Ke media sosialmu Dan Kekenalanmu Sub indo by broth3rmax